Charlotte of Mecklenburg-Sterlid Ratu Inggris yang satu ini sekarang kisahnya sedang tayang di Netflix dan sedang hangat menjadi topik pembicaraan publik. Jika teman-teman tertarik ingin melihat serial dramanya di Netflix, silakan cari judul Queen Charlotte, A Brazier Toon Story. Tetapi dalam video saya ini, saya akan membahas kisah yang sebenarnya tentang Queen Charlotte berdasarkan kisah sejarahnya, bukan berdasarkan kisah drama serialnya di Netflix. Jadi teman-teman harus cerdas bisa membedakan antara kisah serial di TV yang tentu saja sudah banyak dibumbui dengan alur cerita yang menarik agar bisa menarik penonton atau menaikkan rating penonton. Siapakah Charlotte of Mecklenburg-Sterlid ini? Charlotte of Mecklenburg-Sterlid adalah permesuri kerajaan Inggris, istri dari Raja George III dari Britania Raya. Dia juga merupakan nenek dari Ratu Victoria dan nenek buyut Ratu Elizabeth II. Ratu Charlotte juga kemungkinan dikabarkan memiliki warisan multiras dan hal ini tentu saja akan membuatnya menjadi bangsawan multiras pertama dalam sejarah kerajaan Inggris. Kedatangannya di Inggris untuk menikah dengan Raja George III. Pernikahan mereka diawali dengan penuh kasih sayang dan dari pernikahan ini mereka dikaruniai 15 orang anak. Tetapi kebahagiaannya dirusak oleh adanya sebuah tragedi yang pada akhirnya menimbulkan kesengsaraan baginya. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Ratu Charlotte Terlahir sebagai Sofia Charlotte of Mecklenburg-Sterlid. Lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1744 di sebuah kadipatan kecil di Jerman yang bernama Mecklenburg-Sterlid yang sekarang menjadi Jerman Utara. Dia merupakan anak ke-8. Ayahnya adalah adipati Charles Louis Frederik dari Mecklenburg-Sterlid. Sedangkan ibunya adalah putri Elizabeth Abertin dari saksa Heilberg-Gausen. Saat Charlotte berusia 8 tahun, ayahnya, adipati Charles meninggal. Dan kedudukan adipati Mecklenburg-Sterlid digantikan oleh saudara tiri laki-lakinya yaitu Adolfus Frederik III. Meskipun tergolong anak yang cerdas, Charlotte dilaporkan menerima pendidikan yang sangat biasa-biasa saja. Seperti pada umumnya keluarga bangsawan, Charlotte menerima pendidikan di rumah oleh seorang tutor privat. Dia diajari dasar-dasar bahasa, musik, dan seni. Tetapi sebagian besar pendidikannya difokuskan pada kehidupan rumah tangga dan pengelolaan rumah tangga. Sebagai persiapan untuk masa depan sebagai istri dan sebagai seorang ibu. Dia bersama saudara-saudaranya juga dididik dalam urusan agama oleh seorang pendeta yang tinggal bersama keluarga tersebut. Ketika Charlotte berusia 17 tahun, dia dikirim ke Inggris untuk menikah dengan Raja George III yang usianya terpaut 5 tahun lebih tua dari usianya. Raja George III sendiri naik tahta menggantikan Raja sebelumnya, yaitu Raja George II yang telah meninggal. George III naik tahta menjadi Raja Inggris pada tahun 1760. Saat itu status lajangnya menjadi masalah nasional. George membutuhkan seorang istri dengan segera. Para penasihatnya memutuskan untuk mencari putri yang bisa dijadikan sebagai teman hidup dan melahirkan penerus tahta. Salah satu kandidatnya adalah Charlotte, seorang putri keturunan bangsawan yang tidak dikenal, yang berasal dari sebuah kadipatan kecil di bagian utara Jerman yang dianggap tidak memiliki koneksi dan tidak memiliki tujuan politik. Sehingga Charlotte dipandang sebagai pasangan yang tampak sempurna bagi Raja George III. Hal ini dilihat sebagai nilai tambah oleh penasihat politik Raja George III yang menginginkan kepentingan Inggris menang setelah pernikahan Raja. Meskipun George belum pernah bertemu dengan Charlotte, begitu pun sebaliknya, maka pada tahun 1761, seorang utusan melamarnya atas nama Raja George III. Charlotte pun menerimanya dan perjodohan itu terjadi hanya enam jam setelah sang putri muda tiba di Inggris. Charlotte tiba di Inggris pada tanggal 7 September tahun 1761 dan keesokan harinya, dia bertemu dengan calon pengantin prianya untuk pertama kalinya. Dia dan George menikah malam itu juga, hanya beberapa jam setelah pertemuan. Charlotte sendiri tidak bisa berbicara bahasa Inggris, tetapi dia cepat belajar bahasa tersebut meskipun dicatat bahwa dia berbicara dengan aksen Jerman yang kental. Charlotte sendiri digambarkan memiliki wajah yang biasa-biasa saja. Dia memiliki postur tubuh yang kecil dan kurus, memiliki kulit gelap, dan hidung yang lebar. Seorang penulis bernama Baron Stokmer dalam buku biografinya menggambarkan bahwa sang ratu tersebut memiliki wajah campuran. Mungkin teman-teman pada bertanya-tanya, kenapa banyak potret lukisan ratu Charlotte digambarkan berkulit putih dan berbibir tipis? Menurut teori dari beberapa para sejarawan, sebenarnya pada zaman itu, orang Eropa sangat menyukai kulit putih puja. Makanya kebanyakan lukisannya dibikin kulitnya putih puja, bukan hitam. Bibirnya yang tebal pun dilukis tipis, dan rambutnya yang asli keriting dan berwarna coklat, dibuat sedemikian rupa agar tidak terlihat keritingnya. Tentu saja tampilan lukisan ini untuk menjaga martabat kerajaan. Kini Charlotte statusnya adalah sebagai ratu Inggris Raya dan Irlandia. Semua orang ingin menyambut raja dan ratu baru mereka. Pada penobatan mereka, begitu banyak warga di sepanjang jalan, dan dibutuhkan waktu dua jam untuk prosesi dari istana ke Westminster Abbey. Setelah menikah, Charlotte melahirkan anak pertamanya, seorang putri. Dia kemudian melahirkan 15 anak selama pernikahannya yang panjang. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah ratu Charlotte dan Raja George saling mencintai? mengingat pernikahan mereka hanya berdasarkan kepentingan politik. Apalagi mereka sebelumnya tidak saling mengenal satu sama lain. Menurut semua laporan, Raja dan ratu memiliki pernikahan yang luar biasa baikia. Raja George III adalah ayah dan suami yang baik, dan setia kepada istrinya. Begitu pun juga dengan Charlotte, yang dilaporkan sebagai istri yang sangat penurut kepada suami, dan tidak ikut campur dalam masalah politik suami. Hal inilah yang membuat Raja George sangat mencintai istrinya. Akan tetapi, sejarah mengungkapkan juga bahwa kehidupan istana sulit bagi Charlotte. Ia pun kerap berselisih dengan ibu mertuanya karena aturan formal aristokrasi Inggris. Ia diharapkan untuk melahirkan banyak ahli waris, dan menurutnya, itu sangat melelahkan. Ratu Charlotte memiliki lima belas anak. Tiga belas diantaranya selamat sampai dewasa. Putra tertua keempat pasangan itu adalah Edward, Duke of Cain, yang kemudian menjadi ayah dari Ratu Victoria. Charlotte juga ibu dari dua Raja Inggris masa depan, yaitu George IV dan William IV. Pada saat Charlotte telah melahirkan empat belas dari lima belas anaknya, dia menulis, saya tidak berpikir seorang tahanan bisa berharap lebih keras untuk kebebasannya, daripada saya ingin dibebaskan dari beban saya, dan melihat akhir dari perjalanan saya. Saya akan senang jika saya tahu ini adalah yang terakhir kalinya. Tulisnya pada tahun 1780 tentang kehamilannya dengan anaknya yang ke-14, yaitu pangeran Alfred. Charlotte bergumul dengan kebosanan dan kurungan kehidupan istana. Namun, dia menemukan caranya sendiri untuk mengatasi ekspetasi dari peran barunya tersebut. Raja George III dikenal sangat gemar melakukan kegiatan di pedesaan, seperti berkuda dan berkebun. Dan dia bersama keluarganya lebih suka tinggal di luar ibu kota sebanyak mungkin di kota-kota yang saat itu masih berdesaan, seperti Diciu Palace dan Rizmond Yuppentemps. Dia sangat menyukai kehidupan pedesaan yang santai dan tidak resmi, serta pola makan yang sehat, yang membuat beberapa pengikut istana yang lebih terbiasa dengan kemegahan dan protokol yang ketat merasa kecewa. Pada tahun 1762, setahun setelah pernikahannya, Raja membeli Buckingham House untuk istrinya yang kemudian diperluas menjadi istana Buckingham pada abad ke-19 oleh putranya. Raja George III membeli Buckingham House untuk istrinya sebagai rumah yang nyaman dan sebagai peristirahatan pribadi untuk istrinya. Lokasi Buckingham House dekat dengan istana St. James yang merupakan tempat tinggal mereka. Sang Ratu sangat menyukai kediaman itu. Dia mulai menghabiskan sebagian besar waktunya di sana dan tempat itu dikenal sebagai rumah Ratu. Di rumah barunya yang nyaman ini, Charlotte menikmati kegiatannya dengan membaca, menjahit, dan memainkan alat musik Harisipkot. George dan Charlotte adalah pencinta musik dengan selera Jerman yang memberikan penghormatan khusus kepada seniman dan kompuser Jerman. Mereka adalah pengagum musik dari George Friedrich Handel. Selain itu, kompuser Jerman Johan Christian Bach, putra Johan Sebastian Bach menganggapnya sebagai teman. Di mana Ratu Charlotte telah membantunya mendapatkan posisi musisi negara bagian yang sebelumnya dipegang oleh George Friedrich Handel. Pada tahun 1764, Wolfgang Amadeus Musat yang kala itu berusia 8 tahun tiba di Inggris bersama keluarganya sebagai bagian dari tur besar mereka di Eropa. Musat kecil pun mendedikasikan karya opus 3 miliknya untuk sang ratu. Bersama sang suami dia berbagi kecintaannya pada petani dan tanaman. Raja George III sendiri kemudian dikenal sebagai petani George karena minatnya pada pertaniannya. Begitupun juga dengan sang istri yaitu Ratu Charlotte juga adalah seorang ahli petani amatir yang sangat tertarik pada kebun kyu dan pada zaman penjelajahan ketika para pelancong dan penjelajah seperti Kapten Cook dan Sir Joseph Beng terus-menerus membawa pulang spesies baru dari berbagai variasi tanaman. Charlotte akan selalu memastikan bahwa koleksi tersebut harus dikembangkan dan diperluas varitasnya. Minatnya dalam petani menjadikan dirinya memperoleh anugerah penghormatan yang diberikan padanya dengan pemberian nama bunga Sterilisia regini pada bunga asal Afrika Selatan yang dianggap langka dan indah. Ratu Charlotte juga dikreditkan sebagai orang yang memperkenalkan tradisi pohon natal Jerman ke Inggris dan memiliki pohon natal pertama pada tahun 1800. Namun kebahagiaan pasangan tersebut terusih ketika Raja George III mengalami serangan penyakit mental yang pertama pada tahun 1965. ketika itu ibu George yaitu Augusta dan Perdana Menteri Lot Putih berhasil membuat Charlotte sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi pada suaminya. Selain itu mereka memastikan dia tidak mengetahui apa-apa tentang rancangan undang-undang perwalian yang menyatakan jika George tidak mampu sepenuhnya maka Charlotte sendiri yang akan menjadi bupati atau wakil penguasa. George pun setelah mengalami serangan mental pertama dinyatakan sembuh walaupun terkadang penyakitnya timbul tenggelam dalam artian terkadang kambuh mendadak. Dua dekade kemudian yaitu pada tahun 1788 Raja George III jatuh sakit lagi dan kali ini jauh lebih parah. Dia dikabarkan sering mengalami mania depresi halusinasi kejang-kejang dan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas. George juga sering bergumam selama berjam-jam. Ahli sejarah Inggris melaporkan bahwa George juga menyerang dan bahkan melakukan pelecehan seksual terhadap anggota keluarganya. Setelah kegilaannya dimulai, George ditempatkan dalam asuhan istrinya. Ini membuat para menterinya mengusulkan Charlotte untuk sementara naik tahta di saat Raja tidak mampu memimpin. Saat ini Charlotte sangat menyadari rancangan undang-undang perwalian. tetapi harus berperang melawan Pangeran Wales yang memiliki rancangan undang-undang sendiri. Maka terjadilah konflik antara ratu dan putra mereka yaitu Pangeran Wales mengenai siapa yang harus mengambil ahli kabupaten jika Raja dinyatakan tidak layak untuk memerintah. Dalam Undang-Undang Kabupaten atau perwalian tahun 1789, Pangeran Wales dinyatakan sebagai bupati atau wali penguasa jika Raja menjadi gila secara permanen. Tetapi juga menempatkan Raja sendiri, istananya, dan anak-anak kecilnya di bawah perwalian ratu. Sedangkan Ratu menggunakan rancangan undang-undang ini ketika dia menolak izin Pangeran Wales untuk menemui Raja sendirian. Bahkan setelah Raja dinyatakan waras lagi pada musim semi tahun 1789. Konflik seputar kabupaten atau perwalian ini menyebabkan perselisian serius antara Pangeran Wales dengan ibunya. Dalam sebuah argumen sang pangeran menuduh ibunya telah memihak musuh-musuhnya. Sementara Charlotte menuduh putranya sebagai musuh Raja. Konflik antara ibu dan anak ini menjadi perbincangan hangat di publik ketika Charlotte menolak mengundang Pangeran Wales ke dalam suatu pesta perayaan dalam rangka pemulihan Raja dan hal ini menimbulkan skandal. Selama periode ini Ratu Charlotte dikarikaturkan dalam cetakan satir yang menggambarkan sebagai ibu yang tidak wajar dan sebagai bonekanya Perdana Menteri. Pada bulan Januari tahun 1789 Surat Kabar The Times menuduh oposisi memulai serangan paling keji terhadap Ratu. Tidak hanya melalui percakapan pribadi tetapi melalui media cetak untuk kepentingan mereka. Ratu Charlotte dan sang pangeran akhirnya berdamai pada bulan Maret tahun 1791. Seiring berjalannya waktu, selama beberapa tahun berikutnya, Raja George III secara bertahap menjadi gila secara permanen. Pada tahun 1804, Charlotte pindah ke tempat yang terpisah dan tampaknya telah mengambil kebijakan menghindari suaminya sepenuhnya. Charlotte tidak dapat memaksakan dirinya untuk sering mengunjungi suaminya yang sedang sakit mental karena perlakuan suaminya yang tidak menentu dan reaksi kekerasan mendadak dari sang suami yang kadang-kadang terjadi. Pada tahun 1811, George dinyatakan gila dan dianggap sudah tidak bisa memimpin lagi dan sesuai undang-undang perwalian tahun 1789, dia ditempatkan di bawah perwalian Charlotte. Diakini Charlotte tidak mengunjungi suaminya setelah bulan Juni tahun 1812. Namun dia tetap memberikan dukungan kepada Raja George III saat penyakitnya semakin memburu seiring dengan bertambahnya usia. Akhirnya putra tertua mereka mengambil alih tata sebagai wakil penguasa yang kelak disebut sebagai Raja George IV dan suaminya akan tetap sakit selama sisa hidupnya. Berdasarkan stigma sosial dan kurangnya pemahaman tentang penyakit mental, berarti hampir tidak mungkin untuk membantu menyembuhkan Raja George. Saat ini diyakini bahwa Raja George menderita porfiria, yaitu kelainan bawaan yang berasal dari penumpukan bahan kimia tertentu di otak. Tetapi pada saat itu penyebab penyakitnya tidak diketahui. Karena penyakit mentalnya yang semakin parah, maka Raja George III diisolasi dan bahkan dimasukkan ke dalam ruangan khusus seperti ruangan penjara. Hal ini membuat kepribadian sang ratu pun mulai berubah. Dia menjadi mudah tersinggung, tenggelam dalam depresi dan mengalami penambahan berat badan. Dia tidak lagi menikmati tampil di hadapan publik dan hubungannya dengan anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa pun menjadi tegang. Sejak tahun 1792, dia menemukan sedikit kelegaan dari kekhawatirannya tentang suaminya dengan memusatkan perhatiannya pada dekorasi dan taman di tempat tinggal barunya di Frogmore House yang terletak di Windsor Home Park. Kesehatan Ratu Charlotte mulai menurun ketika mengetahui cucu kesayangannya yang bernama Charlotte seperti nama dirinya yang merupakan putri dari Pangeran Wales, pewaris tahta, dikabarkan meninggal dunia ketika sedang melahirkan pada bulan November tahun 1817 dan hal ini semakin menambah kehancurannya. Setahun setelah kematian putri Charlotte, Ratu Charlotte jatuh sakit. Dia pun berinisiatif pergi beberapa hari untuk menghidup udara segar di Kiu dengan harapan membuat dirinya segar kembali. Tetapi penyakitnya rupanya sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Charlotte menderita dropsy atau penumpukan cairan dan kondisinya semakin memburuk sehingga dia terkena penumonia. Sang Ratu Charlotte meninggal pada usia 74 tahun di tempat peristirahatan keluarga kerajaan di Dutch House di Surrey yang sekarang dikenal sebagai Kiu Palace pada tanggal 17 November tahun 1818. Dua putra tertuanya yaitu George Pangeran Wells dan Frederick Adipati Yoke bersama dengan putri Augusta dan Mary berada di sisinya pada saat kematiannya. Tubuh Ratu Charlotte dimakamkan di KPR St. George di Kastil Windsor. Ketika Charlotte meninggal pada tahun 1818 suaminya sakit parah. Kedua matanya juga mengalami kebutaan total. Selain itu dia juga menderita demensia sehingga dia tidak diinformasikan tentang kematian istrinya. Raja George III sendiri meninggal pada usia 81 tahun di Kastil Windsor. Sedikit lebih dari setahun setelah kematian istrinya. Hari ini sejarah mengenang Charlotte sebagai istri yang setia dan sosok yang bernasib tragis yang terkait dengan penyakit mental raja. Tetapi beberapa melihatnya sebagai sosok penting karena alasan lain. Sebagian sejarawan mengklaim bahwa Charlotte adalah ratu kulit hitam atau birasial pertama di Kerajaan Inggris. Menurut sejarawan Mario de Valdes berpendapat bahwa fitur wajahnya seperti yang terlihat dalam potret Ratu Charlotte yang dilukis oleh Alan Ramsey seorang seniman terkenal abad ke-18 pada tahun 1784. Dalam lukisan potret tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Charlotte memiliki keturunan berdarah Afrika. Dalam potret tersebut Charlotte memiliki fitur-fitur fisik keturunan kulit hitam seperti hidung dan mulut yang lebar. Mario de Valdes mengklaim bahwa Charlotte meskipun lahir di Jerman secara langsung berasal dari cabang keturunan Afrika di keluarga kerajaan Portugal terkait dengan Margarita de Castro Esosa seorang bangsawati Portugal abad ke-18 yang terpisah 9 generasi yang garis keturunannya ditelusuri dari penguasa abad ke-13 yaitu Alfonso III dengan seorang selirnya yang bernama Madragana yang berkulit hitam atau seorang Mor Mor adalah sebutan bagi keturunan Afrika di masyarakat Eropa akan tetapi tidak semua sejarawan sepakat mengenai hal ini sebab teori ini tidak bisa dibuktikan sedangkan deskripsi Mor pada saat itu digunakan secara luas dan tidak melulu untuk keturunan Afrika sehingga tidak bisa dipastikan apakah Charlotte memiliki identitas multirasial atau tidak tetapi ada juga sebagian yang berpendapat bahwa konsep ras modern yang mendorong keyakinan bahwa Charlotte berkulit hitam karena tidak mungkin untuk menentukan bagaimana sebenarnya penampilan Charlotte maka argumen tersebut kemungkinan besar sejarah ini tidak akan pernah salah satu ditulis ataupun diperdebatkan bukti konklusif tentang nenek moyang Charlotte kemungkinan besar telah hilang dari sejarah namun demikian tetap penting untuk merenungkan elemen cerita ini serta mempertimbangkan bagaimana konsep ras dan keluarga kerajaan dimainkan di masyarakat saat ini itu tadi kisah dan beberapa fakta dari Ratu Charlotte sejarah mengenang Ratu Charlotte sebagai istri yang setia dan menjadi sosok yang bernasib malang yang terkait dengan penyakit mental suaminya dari kisah ini bisa membuat kita memandang anggota keluarga kerajaan dengan perspektif yang berbeda bagaimana menurut pendapat teman-teman setelah menonton cerita tentang Ratu Charlotte ini silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar dan jika masih ada materi yang kurang dalam penyajian saya dalam cerita ini silahkan teman-teman tulis dan tambahkan di kolom komentar terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru selamat menikmati selamat menikmati